Emak-emak naik haji diduga dari bisnis prostitusi. Dua tersangka tindak pidada perdagangan orang ditangkap sepulang dari ibadah haji. Satu di antaranya ternyata sudah lama menekuni bisnis prostitusi. Dia adalah wanita berinisial HH 45 tahun. Warga desa Sempayang itu ditangkap jajaran Polres Malinau, Kalimantan Utara. Kasut resrim Polres Malinau, Ibtu Wisnu Bromantio, menuturkan saat dihampiri polisi HH sempat terkejut. HH diketahui memiliki warung bahkan yang menjual miraus dan membuka jasa prostitusi. Dalam praktiknya, ia mengiming gaji menggiurkan kepada para wanita berusia 25 tahun. Ia bahkan mau membiayai secara penuh keberangkatan wanita-wanita itu dari Jawa. Diduga, ia telah memperkejakan lima wanita di warungnya. Kasus serupa juga terjadi di Dunukan, Kalimantan Utara. Polres Dunukan berhasil menangkap seorang jemaah haji berinisial M 52 tahun. Ia diamankan setiba di asrama haji mangar kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kasus teresri Polres Dunukan AKP Luski Simanungkalit mengatakan, M telah diincar sejak turun dari pesawat dan ditangkap setelah berada di asrama haji. Kasus ini pertama kali terungkap pada Juni 2023. Pihak kepolisian juga berhasil menangkap beberapa terserah lainnya dalam kasus ini. Brook Terserah selamat menikmati selamat menikmati